Warga Lansia sasaran vaksinasi COVID-19 ini didatangi petugas dari Badan Intelijen Negara Jawa Tengah untuk diberikan edukasi dan ajakan ikut vaksin. Mereka mendatangi rumah-rumah warga yang berada di Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, kemudian mereka melakukan vaksinasi kepada warga terutama Lansia yang tidak bisa ke lokasi vaksinasi COVID-19. Badan Intelijen Negara Jawa Tengah juga menyelenggarakan vaksinasi masal bagi masyarakat secara door-to-door di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Pekalongan, Banyumas, Gerobokan, dan Purworejo, dengan target sebanyak 8.000 dosis. Di Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan baru sekitar 60 persen warga yang sudah divaksin, sementara di Kabupaten Pekalongan capaian vaksin secara menyeluruh sudah ada 73 persen lebih. Ini hampir 60 persen sekejit lagi, dan target kami nanti akhir Desember ini 70 persen tercapai. Apa yang dilakukan Pak? Apa sosialisasi terus atau menjemput warga atau gimana? Kita segala cara kita laksanakan, dari menjemput warga ke desa-desa, ke dukuh-dukuh, sampai bahkan di hutan pun kita jemput, terutama yang lansia, kemudian juga kita gerobioan. Tiap hari kita laksanakan, baik di puskes minyapuka, kemudian di desa-desa juga kita laksanakan. Kalau yang belum vaksin di tempat-tempat seperti ini, bisa vaksin di mana Pak? Kalau belum vaksin di tingkat desa misalnya, bisa di puskesmas, kita buka. Setiap hari bisa Pak? Setiap hari bisa. Himbuannya pada warga Pak? Himbuannya pada warga bahwa vaksin itu bukan kebutuhan dari pemerintah, tapi kebutuhan untuk kita semua, kebutuhan seluruh warga masyarakat dan mana apabila telah divaksin, kita harapannya semua warga masyarakat bisa sehat, bisa melaksanakan aktivitas. Terselenggaranya vaksinasi COVID-19 di wilayah Pekalongan diharapkan dapat membantu percepatan vaksinasi, terutama untuk daerah yang belum mencapai target di tiap kecamatan. Saya Ifra Bani, Batik TV, melaporkan. Terima kasih.